Inter Milan dan Alexis Sanchez sepakat putus kontrak, destinasi berikutnya Marseille. Inter Milan dan Alexis Sanchez resmi berpisah. Keduanya mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontrak yang sebenarnya masih ada sampai tahun 2023. Sanchez sudah masuk dalam daftar jual Inter sejak bursa transfer dibuka. Akan tetapi, pemain Cili tersebut enggan pergi. Inter juga kesulitan mencari peminat yang mau menawar Sanchez. Penyebabnya ada dua, harga yang dirasa ketinggian dan gaji Sanchez yang terlampau tinggi. Di awal bulan Agustus ini, Sanchez tampaknya berubah pikiran dan ingin menyudahi kerja sama dengan Inter. Pasalnya, pemain berusia 33 tahun itu diminati oleh Marseille. Laporan dari Coriri dello Sport menyebutkan, agen sang pemain Fernando Felicevic sudah mengadakan pertemuan dengan para petinggi Inter. Pertemuan ini berlangsung pada Senin tanggal 1 Agustus waktu setempat. Pembahasan utamanya adalah pemutusan kontrak Sanchez di Inter. Pertemuan ini dilakukan karena sang pemain sudah berubah pikiran dan menerima untuk diputus kontraknya. Kontrak Sanchez di Inter sejatinya masih ada satu tahun lagi sampai akhir kompetisi 2022-2023. Jadi menurut jurnalis Rudy Galetti, biaya yang harus dibayarkan oleh Inter berkisar 4,5 atau 5 juta euro. Sanchez menyetujui pemutusan kontrak karena sudah punya klub baru. Masih dalam laporan Galetti, Marseille disebut jadi tempat perhentian Sanchez selanjutnya. Klub Liga Perancis itu sudah coba melakukan komunikasi dengan Sanchez. Sang pemain setuju dan tertarik untuk bermain untuk Marseille musim ini. Proses kepindaannya kini hanya tinggal menunggu pemutusan kontrak antara Inter dan Sanchez berjalan. Dalam laporan terbaru Fabrizio Romano, kesepakatan pemutusan kontrak hanya tinggal ditanda tangani saja. Bersama Inter, Sanchez menemukan kembali ketajamannya. Atau setidaknya tidak terlalu melempem seperti saat membela Manchester United. Semua gelar domestik di Italia sudah pernah disabetnya. Mulai dari juara Liga Italia 2020-2021 yang saat itu didapat usai memutus dominasi Juventus. Kemudian di musim selanjutnya, Sanchez dan Inter bisa mengawinkan dua gelar domestik, yaitu Piala Italia dan Piala Super Italia 2021-2022. Inter Milan mau juara. Jangan jual Milan Skriniar. Situasi sulit sedang dihadapi Inter Milan di bursa transfer musim panas. Selain tidak ada pemain belakang berkualitas yang berhasil didatangkan, Nerazzurri kabarnya ingin melego pilar pentingnya di lini belakang Milan Skriniar. Penjualan Skriniar dianggap jadi penyegaran bagi aspek finansial klub yang sedang bermasalah. Oleh karena itu, opsi penjualan Skriniar dianggap masuk akal. Ide tersebut tidak disetujui oleh pemain belakang Inter Milan lainnya, Federico Di Marco. Menurutnya, Inter akan rubi jika melepas Skriniar di musim panas ini. Kualitas Skriniar adalah bagian penting bagi lini belakang Inter, termasuk tim secara keseluruhan. Apalagi, Inter masih berambisi bersaing di tangga juara Liga Italia 2022-2023. Bagi Di Marco, ambisi Inter merebut Skudeto dari tangan AC Milan harus dibuktikan dengan tidak melepas Skriniar. Kualitasnya masih teramat dibutuhkan di lini pertahanan. Saya tidak begitu paham soal bursa transfer yang sedang terjadi. Silakan bicara dengan klub, katanya kepada Coriri dello Sport. Tapi saya adalah teman dekatnya. Saya ingin dia berada di Inter karena dia bukan hanya pemain bertahan terbaik di Italia, tetapi juga salah satu yang terbaik di Eropa. Di Marco ingat betul musim lalu Inter kalah Milan di hari terakhir kompetisi. Pemain berusia 24 tahun itu tidak ingin hal yang sama terulang pada musim ini. Tekadnya untuk merebut Skudeto dari tangan klub tetangga sejalan dengan motivasi seluruh elemen tim. Kekalahan di musim lalu diharapkannya jadi pelajaran agar bisa bangkit musim ini. Kami telah melihat raut wajah kami di measa di depan para penggemar. Kami tidak bisa lupa kesedihan kami semua pada hari itu, kenangnya. Tahun ini, kepala kami tidak boleh tertunduk lagi. Kami harus tunjukkan bahwa kami mampu dan berharga untuk bersaing lagi. Di Marco merasa beruntung karena Inter mengambil langkah tepat di bursa transfer musim panas. Salah satunya dengan mendatangkan pemain baru yang toh. Pemain yang dimaksud adalah Romelu Lukaku. Pemain yang dipinjam dari Chelsea ini yang sempat membawa Inter menuntaskan dahaga menjuarai Liga Italia 2022-2021. Kedatangan Lukaku dipastikan akan membuat lini depan Inter kembali garang seperti dua tahun lalu. Terlebih, Lukaku akan membentuk duet mematikan bersama Lautaro Martinez. Juventus bak kapal perang, pesta Scudetto tetap di Milan. Bastoni menilai kekuatan Juventus makin bertambah dengan kehadiran tiga pemain baru. Kehadiran sejumlah wajah baru di Juventus membuat back Inter Milan Alessandro Bastoni menganggap Bianconeri bakal menjadi pesaing serius dalam perburuan gelar juara Serie A Italia musim ini. Juventus mendatangkan Angel Di Maria, Paul Pogba, dan Gleison Bremer pada bursa transfer musim panas ini. Kehadiran tiga pemain berpengalaman ini membuat Juventus mempunyai kedalaman skuad yang makin mumpuni. Belakangan beredar kabar pelatih Masimiliano Allegri meminta manajemen melakukan pembicaraan dengan Atletico Madrid untuk kembali mendatangkan Alvaro Morata yang masa peminjamannya sudah berakhir. Pergerakan Juventus di bursa transfer tidak luput dari perhatian Bastoni. Menurut Bastoni, hal itu membuat persaingan memperebutkan Scudetto makin sengit. Seperti diketahui, pada musim 2021-2022 praktis hanya menyajikan persaingan antara Inter dan rival satu kota, AC Milan. Juve makin menguatkan diri mereka. Saya melihat mereka sebagai pesaing paling berbahaya. Mereka sudah mengambil banyak pemain bagus, seperti Di Maria, Pogba, dan Bremer. Itu sudah seperti kapal perang, ujar Bastoni dalam wawancaranya dengan La Gazeta dello Sport. Tapi kami tahu kualitas dan kekuatan kami. Kami memenangkan Scudetto dua tahun lalu, dan kami mempunyai segalanya untuk mengulanginya lagi. Bastoni mengakui merasakan kepedihan ketika melihat Milan berpesta di kota yang sama dengan Inter. Menurutnya, pesta juara akan tetap dilangsungkan di Milan, namun pada musim ini Inter yang akan merayakannya. Saya akui itu menjadi gambaran yang sulit untuk ditelan. Tidak menjadi juara sudah buruk. Apalagi jika tim tetangga yang juara, itu akan lebih buruk. Kami akan melakukan segalanya untuk menjadi tim yang merayakan di kota ini pada kesempatan berikutnya, musim 2022-2023, ungkap Bastoni. Kedatangan Romelu Lukaku dengan status pinjaman dari Chelsea diakini Bastoni bakal mewujudkan ambisi mereka mencuri gelar juara dari rival satu kota. Bastoni menilai kualitas Lukaku tidak jauh berbeda dibandingkan dua tahun lalu. Saya melihatnya sebagai sosok yang tidak jauh berbeda, dan masih sama sebagai seorang striker hebat. Kami menyambut kedatangannya lagi dengan cara yang besar, tidak ada penyesalan. Sekarang saja rasanya sudah seperti ketika kami juara dua tahun lalu, ucap Bastoni.